Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,3%. Dengan total market cap mencapai di 1,04 triliun US dollars. Dengan peningkatan bitcoin dominance sebesar 0,06%. Dan juga penurunan volume sebesar 38,55%. Untuk bitcoin sendiri, terjadi peningkatan tipis sebesar 0,38% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 25.868. Sementara untuk ethereum, terjadi peningkatan juga sebesar 0,24% di angka 1.634. Lalu untuk bnb, terjadi koreksi sebesar 0,3% di angka 213,83. XRP, terjadi peningkatan sebesar 0,58% di angka 49 cent. Lalu untuk cardano, terjadi koreksi sebesar 0,11% di angka 25 cent. Dogecoin, terjadi koreksi sebesar 0,15% di angka 0,063. Solana, terjadi peningkatan sebesar 0,32% di angka 19,57. Dan yang terakhir ada Tron, dia meningkat sebesar 1% di angka 0,076. Jadi kurang lebih seperti itu, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke economic calendar, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal. Mulai dari trade, simple spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT price pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD. Di sini tentunya kita bisa melakukan berbagai macam hal, trade berbagai macam asset class juga. Buat kalian tertarik, bisa silakan menggunakan link reflectivity di bawah. Dan buat update mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit, bisa cek di link description kita di bawah. Dan sekarang kita masuk ke economic calendar. Pertama kita geser dulu ke GMT plus 7. Untuk hari ini hari Minggu ya, jadi ya biasanya nggak akan terlalu ada yang penting hari ini. Tapi besok hari Senin, coba kita lihat besok ada yang penting atau nggak. Dari US lagi-lagi belum berada yang terlalu penting. Jadi pada hari ini dan besok kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Oh iya dan gini, mulai dari besok ya berarti tanggal 4 September kita akan coba mulai untuk menggunakan indikator baru untuk short term trade. Spesifiknya seperti apa kita akan bahas besok. Jadi buat kalian yang penasaran stay tune ya. Nah selanjutnya kita akan geser ke news. Nah ini news datang dari Turkey. Dimana kita tahu Turkey ini salah satu negara yang cukup banyak adopsi kripto. Nah alasannya kenapa? Kalau dulu sih karena inflasi. Sekarang kita bisa lihat setengah. Setengah dari rakyat Turki memiliki kripto. Ini dikatakan oleh Kucoin. Kita lihat apa penyebabnya. Kalau kita lihat di sini ternyata penyebabnya masih sama. High inflation. Dimana kita tahu Turkey ini terutama 2020 kemarin ya. Waktu jaman covid itu inflasinya ekstrim. Harga tuh bisa naik sampai 2 kali lipat kalau nggak salah. Makanya kenapa orang banyak sekali yang memilih untuk membeli stable coins. Mereka banyak yang punya USDT, BUSD. Dan tentunya banyak juga yang punya Bitcoin. Nah kalau kita lihat di sini selama tahun lalu ya. Satu setengah tahun lalu lah ya. Adopsi itu meningkat dari 40% menjadi ke 52% di Turkish population. Jadi lagi-lagi. Cara termudah untuk satu negara membuat negara. Untuk satu negara bisa banyak yang. Adopsi kripto adalah inflasi tinggi. Jadi lagi-lagi ini ya. Apa namanya. Inflasi ini bisa menjadi salah satu cara atau salah satu solusi. Untuk kita yang tinggalin negara yang mungkin reckless gitu. Untuk urusan menjaga kekuatan ekonomi negara tersebut gitu ya. Dan di waktu bersama juga sangat berguna. Contohnya buat kemarin waktu kayak ini. Orang-orang Ukraina ya. Banyak yang saat mereka kabur dari Ukraina itu. Ya mereka membawa kripto. Begitu banyak orang-orang yang punya aset yang dalam ternyata kutip tradisional. Ya nggak bisa dibawa kemana-mana. Karena saat perang ya nggak bisa ditarik. Rumah nggak bisa ditarik gitu ya. Saham pun gitu ya. Dia mungkin bisa lah. Bisa selamat. Kalau dia misalkan bank dia masih selamat gitu. Tapi kalau ternyata bank dia juga kacau, bangkrut, kolaps, dan selanjutnya. Ya mati juga. Kripto ya lu taruh di ledger. That's it. Beres. Oke selanjutnya kita akan lihat analisa di Twitter. Ini ngomongin soal Ichimoku Cloud Resistance. Atau Continuation. Jadi kalau kita lihat di sini. Cara penggunanya tentunya ini salah satu indikator yang cukup ribet sebenarnya. Tetapi untuk spesifikannya ini kita mau bahas mengenai ini aja. Mengenai perubahan dari cloud. Jadi apa namanya bisa dibilang cross lah. Cross dari cloud yang tadinya di atasnya merah jadi hijau. Nah kalau kita lihat di siklus-siklus sebelumnya seperti 2013, 2016, 2019. Yang terjadi saat cross adalah. Ya lebih tepat ini. Sebelumnya dia akan menemukan resisten. Atau cenderung sedikit terhambat di sini ya. Dengan tanda merah di sini ya. Kayak tanda kesel di manga ya. Nah kalau kita lihat di sini dia harga akan cenderung stagnan atau malah sedikit drop. Tetapi setelah dia menuju ke cross atau melewati daerah cross. Yang terjadi adalah surge atau rally atau pump yang signifikan. Terjadi juga di sini ya. Di 2016 walaupun lebih gila di 2013 ya. Dan juga terjadi di 2020. Tetapi di 2020 ada sedikit kasus-khususnya. Karena terjadi covid crash di sini ya. Black Swan event. Nah jadi pertanyaannya gimana nih? Karena crossnya ini akan kurang lebih itu di late Oktober atau akhir Oktober ya 2023. Apakah Bitcoin akan pump seperti di sini? Seperti di sini? Atau kita kena Black Swan event? Semoga aja enggak. Ya karena late Oktober ini sudah semakin mendekati ke akhir tahun. Dan seperti yang kita sudah tahu dari Jordan Powell. Dia menyatakan ada kemungkinan kita terkena resesi ya pada tahun ini. Atau lebih tepatnya US terkena resesi. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Ingat-ingat kita catat tanggalnya ya. Akhir Oktober 2003. Bisa saja kita pump seperti di sini dan di sini. Oke. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Kondisinya ya bisa dibilang lumayan lah. Ya lumayan. Dia masih bertahan di atas di 25.733. Nah tetapi seperti pemasar kita kemarin-kemarin. Sayangnya ya. Sayangnya besok sudah hari Senin. Kemungkinan besar weekly close akan buruk ya. Jadi possibility untuk membuat lower low di bawah dari 25 ribu cukup besar. Gitu ya. Tetapi lagi-lagi ya apapun itu masih ada kemungkinan harapan kita mungkin di daily kita hari ini adalah bisa reclaim 26 ribu lah gitu. Dan mulai trading di sini. Itu untuk daily-nya. Untuk weekly-nya seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Bull support band dengan sangat jelas mereject Bitcoin ya. Kita bisa cek di sini bull support band itu ada di angka 28.200 sampai 27.494 ya. Dengan sangat jelas week-nya kena di sini. Kena yang ber200 juga langsung drop ya. Dia week dan drop. Jadi ya kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya ya. Seperti di mana ya di sini ya. Lalu kalau ke-reject lagi itu di daerah mana ya. Ke-reject lagi itu di daerah sini. Sini ya. Pertandanya kemungkinan besar akan membuat lower low ya. Nah lower low yang kemungkinan paling kerasa atau paling memungkinkan dalam minggu ini adalah di bawah 25.411. Which is ini adalah struktur di daerah sini ya. Nah jadi siap-siap nih ya. Kalau sampai besok weekly close-nya tetap di bawah dribble support band. Which is kemungkinan 90% karena bentuknya seperti ini sekarang ya. Nah siap-siap kita kemungkinan besar akan weekly close-lanjut di bawah dari 25.411. Nah pertanyaannya drop-nya bisa sampai separa apa? MA 50K? MA 50 di 23.994. Atau kalau dibulatkan 24.000. Atau mungkin ke struktur sini 22.000 ya. Nah we'll see, we'll see ya. Semoga aja cuma di daerah sini 22.000 jelek-jeleknya 20.000 ya. Nah yang seram, the worst case-nya adalah membuat over low sampai ke 15.000-an lagi. Which is really, really bad ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke index dollar. Untuk index dollar kita bisa di sini ya. Dia masih di 104 ya. Ini udah Sabtu soalnya ya. Eh, ini udah minggu jadi market close. Nah harapan kita besok adalah semoga saja daily close dia, eh sorry daily open dia di bawah dari 104,13. Di bawah, lalu ke-reject ini sebagai resistance dan lanjut membuat lower low. Karena lagi-lagi ya, setiap kali index dollar menguat, yang terjadi adalah apa? Ya, risk on asset melemah. Begitu ya. Bisa dari Bitcoin, bisa dari index seperti S&P 500, Nasdaq, dan seterusnya. Jadi otomatis kita ingin dia membuat lower low ya. Jadi kurang lebih seperti itu off-review-nya untuk hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa lo pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam hardware wallet yang ada di sini. Dan buat lo yang tinggal Indonesia, which is 99%, gue yakin yang nonton TCI. Lo bisa mendapatkan free shipping juga di sini. Jadi buat lo yang tertarik, bisa klik di link description gue di bawah. Oke, dan sekarang kita akan kembali ke buy limit. Oke, buy limit untuk Bitcoin. Kita bisa lihat di sini kondisinya tidak terlalu beda sama kemarin ya. Buy limit sekarang itu kan karena semua kemarin jebol. Jadi buy limit pertama itu di 25.733. Buy limit kedua di 25.135. Dan buy limit ketiga di 24.495. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Nah, untuk posisi feature-nya kita bisa lihat di sini kemarin sudah terjadi retest 1, retest 2 di 25.733. Nyaris kena target TP tapi belum kena. Jadi buat lo yang masih pegang posisi long-nya, berarti yang agresif ya. Lo bisa pertahankan posisi long, target TP masih sama di 26.000. Sementara untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 26.032 USD. Jadi kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 25.733. Dan kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya. Buy limit yang tersisa tinggal buy limit ketiga saja. Masih sama seperti kemarin. Jadi bisa dibilang buat lo yang kemarin ketinggalan masih bisa pasang di 1.623. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Nah untuk posisi features-nya kita bisa lihat di sini ya. Kemarin nggak jadi retest 2. Jadi otomatis kita masih belum bisa buka posisi long. Jadi untuk target TP kita, ya otomatis belum ada ya. Untuk posisi short-nya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1660.51. Itu sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1.623. Selanjutnya kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat di sini. Dia kemarin cenderung nggak kemana-mana membuat suatu bullish pinning top. Untuk posisi spot-nya masih jauh berarti ya. Buy limit pertama itu di 45 cent. Buy limit kedua di 40 cent. Dan buy limit ketiga di 38 cent. Nah untuk posisi feature-nya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA200 atau di MA50. Kita bisa buka posisi short. Dengan target TP kita mungkin bisa pertimbangkan di sini. Ini week di tanggal 18 Agustus yaitu di 48 cent. Itu untuk posisi short-nya. Untuk posisi long masih jauh jadi kita skip dulu bahasnya. Dan sekarang kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat di sini. Buy limit kedua dan ketiga masih bisa kita pertimbangkan. Buy limit kedua itu di 205 dan buy limit ketiga di 196,9. Itu untuk posisi spot di BNB. Nah untuk posisi feature-nya kita bisa lihat di sini. Sudah terjadi retest 1 di 216,1 sebagai resisten. Apabila pada hari ini terjadi retest 2, kita bisa buka posisi short dengan target TP konservatif di 210. Sementara untuk target yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 205. Untuk posisi long-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 205 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP kita yang konservatif di 210. Dan buat yang agresif di 216,1. Dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano buy limit kedua di 25 cent. Buy limit ketiga di 24 cent. Itu untuk posisi spot di Cardano. Nah untuk posisi feature-nya kita sudah dapat posisi long kemarin. Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di 25 cent. Target TP-nya masih sama, kemarin belum kena. Yaitu di 26 cent. Itu untuk posisi long-nya. Untuk posisi short-nya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 26 cent sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short. Dengan target TP kita di 25 cent. Jadi kurang lebih seperti itu. Setup untuk di Cardano. Dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya. Besok kita akan mencoba untuk menggunakan chart prime. Untuk posisi futures kita. Atau posisi short term kita. Buat kalian penasaran boleh terus di tune. Dan jangan lupa ya. Seperti biasa gue ingatkan. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Dan berpikirlah jangka panjang untuk crypto. Oke guys. Jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa. Bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen men-support channel kita. Ya TCI. Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Gak wajib. Ya. Tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Ya. Dari Bybit. Huobi. Maxi. Toko Crypto. Dan banyak lagi. Ya. Ya. Walaupun gak wajib. Tapi kalau lu menggunakan link referral kita. Lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi. Jangan lupa juga untuk join telegram group kita. Dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So. Jangan lupa untuk like. Subscribe. Click the bell icon. And see you on the next video. Hmm. Jangan lupa untuk weh wong. Ha.